Masya Allah, berarti uangnya pantingan dikura semua, terus uang yang di pantingan berikan ke anak pantingan juga diminta juga Masya Allah Pagi ini melaporkan Saya tadi udah di SMS sama Oknum Habib Minta uang juga Itu benar-benar merasakan Ini bukan fitnah ini Ini ada wali-wali santri yang ngirimi putra Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak Betul, betul Datang ke sini Gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Ya saya disini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau ngomongin Berarti ya nunggi, panjeningan tadinya kan suan ke saya Ya kan? Suan ke saya Kebetulan saya nggak ada Ya, terus ada? Malah ada itu ngaku habib dari Semarang, katanya habib Muhammad Metal gitu Bilangnya gitu Alnya al apa? Alnya saya kurang panjang lah Panggilannya Muhammad Metal kalau saya kenalnya di Jakarta Dari Jakarta Oh gitu ya Tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu Menemui saya dan akhirnya merabak Sarah Nebak-nebak Bilangnya saya itu banyak Lagi banyak-banyak masalah gitu Karena ini, 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 ini gitu kan dia menerangkan gitu ya Terus Itu anda harus dibersihkan dari semua Itu soalnya istilahnya harta yang selama ini Harta yang kotor dan segala belanya itu tuh Harus dibersihkan semua dan nanti Istilahnya bak harus dikurangi bersih Biar nanti diisi lagi Ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu Sampai uang receh-receh pun itu diminta Diminta semua ya Makanya dia habib mau kasih hijayah ini Dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan datang receh-receh Banyak kalau tidak berani potong tangan saya Bilang gitu kok Berarti uangnya panjangan, panjangan berikan semua ya Saat itu iya karena dia menjanjikan nanti sore itu ada uang Dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua Istilah bak itu harus dikuras dulu Dibersihkan Biar nanti diganti dengan Dia bilang Kamu yakin dengan Allah kan Kalau yakin ya harus dilepaskan semua Dibersihkan semua Nanti diganti oleh Allah Ini habib yang bicara kan gitu bilangnya Ini habib yang bicara Percayalah habib yang bicara ini tidak sembarang orang Bisa ketemu habib tidak sembarang orang Bilang gitu Masya Allah Di waktu itu pandeningan anu ya Ngirimi putri pandeningan Ngirimi putri ini Ya di waktu itu pandeningan sudah memberi uang sama putri pandeningan atau belum? Bahkan uang saya itu sudah 300 itu saya berikan Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua dibersihkan Bahkan yang saya berikan anak saya ini disuruh ngambil sekalian Itu harus dibersihkan juga Masya Allah Berarti uangnya pandeningan dikuras semua Terus uang yang di pandeningan berikan ke anak pandeningan juga diminta juga Masya Allah Masya Allah Nanti sore ada ganti dari Allah Kalau ente itu benar-benar iman sama Allah Masya Allah Masya Allah Ya Dikasih tasbek di jariah ini nanti bisa Selain narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya Pokoknya besarannya gitu Masya Allah Tapi hati nurani pandeningan kira-kira orang seperti itu itu diriahnya Rasulullah atau tidak? Saat itu saya belum berpikir sampai disitu karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya Masya Allah Memang banyak masalah yang lu bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda Memang saya rasakan iya di pepercayaan memang adanya seperti itu Untuk di perusahaan kan itu memang adanya Masya Allah Masya Allah Apa ini? Dermiliran Habib Yang tahu Jadi ada wali santri ngirimi putrinya di pondok pesan al-muparuk al-arubain Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada Ya kebetulan ada Habib yang datang ke sini Memang biasanya ya banyak Habib-habib ke sini minta-minta uang gitu Kebetulan saya nggak ada Biasanya sih tak beri rakyatang 500 atau 300 Pasti itu tak beri Kebetulan yang ada ini wali santri beliau Beliau ini yang datang ke sini Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak diramal-ramal gitu Pak Inge Kemudian semua uang beliau dirampas semua Diminta semua Alasannya dibersihkan Bahkan uang yang sudah diberikan sama putrinya Ya Neng Uangnya diminta juga ya Masya Allah Uangnya juga diminta Ini kejadian semacam ini Masya Allah Sering terjadi Tolonglah Robito Alawiyah Untuk mengingatkan Jadi Robito Alawiyah ini Jangan hanya sekedar Organisasi yang menaungi Sil silah saja Jangan Tapi tolong Sebab kalau Dari Robito sendiri Berdiam diri Dan tidak mengingatkan Pada akhirnya Akan terulang kembali Seperti itu Dan ini masyur Dan Sering ada orang ngomong gini sama saya Ini fitnah Fitnah Padahal gimana Pak Itu fitnah apa Memang benar terjadi Benar terjadi Benar terjadi Saya sendiri yang mengalami Benar terjadi Maka nama Habib itu Saya rasa hanya dimanfaatkan Dari orang yang Itu istri ikut Pak Istri ini ikut nggak Ikut Menyaksikan juga Menyaksikan Masya Allah Jadi uangnya Ngaku Guru Yayai juga Ngaku kalau Beliau guru saya Masya Allah Kita percaya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi Habibnya itu datang kesini Ngaku kalau beliau Guru saya Lalu menguras Uang Wali Santri habis Dia mengatakan gitu Kok Harul ini kurang ajar Sudah janjian sama saya Jam 8 Mau nemui Tidak nemui Padahal Padahal nggak janjian sama saya Iya Dia itu Santri saya Duduk sama saya Itu Gitu Ya Padahal saya nggak pernah Belajar sama beliau Hehehe Dan ini putrinya ini Uangnya dikuras semua juga Iya diambil semua ya Masya Allah Semoga saja ini Untuk pembelajaran lah Kita ini bukan Menfitnah bukan Tapi bener-bener Realita yang terjadi Dan Ini tidak cuman Satu kali dua kali Saya Saya sendiri pun seperti itu Pak Sering Diminta-minta paksa Bahkan Disunduh Hentang-hentang Bahkan Santri-santri ini Masya Allah Dimintain gitu Oke Semoga saja Allah SWT Memberikan Hidayah untuk saya Dan untuk semuanya Dan semoga Uang yang Telah diminta Pak Semoga Allah Mengganti Pak Amin Allah mengganti Berlimpah-limpah Dijadikan putri pantingan Putri yang salihkah Kaya raya Amin Ya Rabbil Alamin Semoga manfaat Barukah Barukah Terima kasih Terima kasih